Kemudian kan dari handphone tadi lah baru tau, potongan lengkapnya ceritanya ya. Yang saksi ceritakan tadi, saksi taunya bagaimana kejadian itu dari melihat HP-nya si David. Iya. Nah, pada saat itu yang saksi lihat dari HP-nya itu, itu apa ceritanya bagaimana? Yang pertama kali saya lihat adalah obrolan sebelum kejadian. Itu dimulai sekitar pukul 15.50an ya, jam 4 kurang. Itu ada obrolan, nanya, Agnes nanya lagi, dimana mau balikin kartu pelajar. Karena kartu pelajarnya David kan ada di Agnes. Ini yang saksi lihat chat. Iya. WA. WA. Namanya kontaknya Agnes. Agnes, Agnes. Agnes, terus di membalikkan kartu pelajar, oke lanjut. Kemudian oleh David dijawab, aku lagi di rumah teman. Kalau mau balikin di Gosen aja, kartu pelajarnya itu. Di Gosen? Di Gosen aja. Iya, terus? Enggak, aku mau kirim langsung. Kemudian, singkat cerita, ada minta share location. Share location, kemudian. Tunggu, share location ini jam berapa ini? Seingat saksi? Pada saat saksi lihat? Ya, sekitar jam... Sore? Ya, sore lah. Jam-jam 15-an gitu. Yang di Sherlock, lokasi dimana? Lokasi rumahnya Regiro. Lokasi yang di... Karena David sedang di situ. Di situ, oke lanjut. Sedang di situ. Kemudian, ini udah ditolak gitu. Gak usah. Gak usah ke sini. Gak usah ke sini. Kemudian, tetap maksa. Enggak, gue cuma mau ke situ, mau balikin kartu pelajar. Mau balikin kartu pelajar. Terus. Kemudian, terjadi eskalasi di situ. Karena ada pemaksaan harus ketemu. Baru di situ, muncullah nama Dendy di situ. Ini gue Dendy Reng. Mau ketemu sama lu. Ada chat, gue Dendy Reng. Tapi kontaknya masih... Handphonenya Agnes. Agnes, atas nama Agnes. Terus? Terus. Tetap gak mau kan. Di situlah lalu ada ancaman mau nembak. Lu kalau batu, gue teleponin BRIMOB gue lu. Ada nembak, ada mau manggil BRIMOB. Dan seperti itu. Sempat handphonenya David ini dipegang sama Renjiro juga. Renjiro pegang handphonenya David untuk membalaskan. Lu gak usah ke sini lah. Kemudian si Agnes bilang, ngapain sih... Ngasih tau dari mana itu Renjiro yang pegang handphonenya David? Ya kan di situ ada. Di screenshot. Di obrolan itu kan ada. Ini gue, Pak Gor. Oh gitu. Ini gue, Dendy. Ini handphonenya dipakai bareng-bareng gitu kan. Lu gak usah ke sini lah. Ngapain sih ke rumah orang. Sudah ditolak kayak gitu. Terus eskalasinya makin naik. Akhirnya ancaman-ancaman yang dimelalui voice note juga semakin banyak. Hingga akhirnya David nemuin. Tunggu saksi. Ini biar jelas ya. Saksi mengatakan ancaman-ancaman. Ancaman ini bagaimana bahasanya? Ancamannya. Gue tembak. Jangan takut. Gak bakal gue tembak. Jangan takut gak bakal gue tembak. Kalau lu batu kayak gini, gue teleponin BRIMOB gue loh. BRIMOB gue. Itu yang saksi maksud seperti ancaman-ancaman tadi? Tapi masih atas nama Agnes. Handphonenya iya. Handphonenya atas nama cempat. Tapi itu sudah... Kan beda kalau... Si Agnes sama David itu... Lu, L-O, kamu. Kalau yang pas Denny ini, Lu, L-U. Kan kelihatan loh disitu. Ada perbedaan. Ini handphone dipakai untuk... Mancing biar si David ini keluar. Oke. Ini yang saksi lihat dari chat itu. Iya. Kan dari sore. Akhir chatnya... Saya boleh buka catatan gak? Boleh, boleh. Karena saya rekap. Boleh, boleh. Saya rekap. Jadi chat itu... Screenshotnya sudah ada di JPU. Saya catat detail bagaimana eskalasi itu terjadi. Nah. Tanggal 20. Kontakt pertama itu di handphone... Pada pukul 15.57 yang mulia. Itu chat pertama? Chat pertama. Bahasanya apa chat pertamanya? Ini hanya saya rekap. Nanti lebih detailnya mungkin di JPU. Jadi rekapan yang saya catat adalah... Satu kali David di... Dinasih tahu. Kartunya dititipin aja ke temennya. Jadi dia maksa harus balikin kartu gitu. Urgensinya apa saya kurang tahu. Tapi kenapa harus... Pakai kartu ini. Ya, saudara sampaikan aja. Ya. Nanti biar kami yang menilai. Kemudian sempat juga dikasih tahu sampai 5 kali. Digusen aja. Gusen aja karena baru di tempat temen. Kemudian 2 kali dikasih tahu. Titipin aja ke security. Nanti security-nya ditelepon. Biar diantar ke pemilik rumah. Karena kompleknya kan... One gate gitu kan. Kemudian... 10 kali dia dipaksa untuk turun dan keluar untuk ketemu. Kemudian ada pengancaman. Kalau gak turun, gue yang naik nih. Kemudian ada 1 kali pengancaman lagi. Kalau gak turun, gue telpon. Berimu pegua. Kemudian 1 kali dipaksa untuk turun sendiri. Kemudian 1 kali dibohongi. Dia bilang datang sama tantenya. Disuruh untuk foto tantenya tapi gak dibalas. Membuktikan bener nih sama tante apa enggak gitu. Terus 1 kali bilang... Kalau mereka datang pakai camry. Dan di chat itu ada bahwa... Di Regiro jawab, apaan lu pakai Rubicon? Kontak terakhir... Pukul 19.18. 19.18. Itu kontak terakhirnya. Kontak terakhir. Itu kontak terakhirnya apa bahasanya? Saya kurang tahu ya. Mungkin bisa dicek lagi. Tidak ingat ya. Tidak ingat. Kemudian saksi pada saat itu kan itu baru tahunya pada saat lihat HP bagaimana kejadian itu. Yang saya tanyakan lagi. Pada saat terjadinya kan tadi... Dari Pak Rustam pelakunya disebutlah terdakwa. Terdakwa 1, Mario Dandi, dan Sen. Pada saat itu... Tidak ada bagaimana kronis dipukul apanya. Kan saksi tidak mau melihat video ini yang beredar ya kan. Itu tidak ada diceritakan ke saksi? Tidak ada. Tidak ada? Tidak ada bagaimana sama sekali yang... Diceritakan hanya ketika video itu viral. Oh, David diinjak-injak. Ditendangin. Bukan cuma 2 kali. Karena awalnya kan yang press conference dari Polres Jaxel itu kan dipukul 2 kali bagian perut. Tapi dari video itu kemudian banyak yang menginformasikan. Tidak ada pukulan di perut, semua di kepala. Pukulan, tendangan, sama injak. Yang menginfokan ke saksi siapa? Banyak. Salah satunya ya, Bang Rustam. Pak Rustam tadi ya? Cuma Pak Rustam tahu dari mana saksi tidak tahu? Mungkin dia lihat ya. Oke.